yaitu mengenai aksi korporasi berupa rencana rate issue, Pak. Mungkin belum dijelaskan bagaimana rencana ke depan mengenai rate issue yang akan dilakukan oleh PT Bio Farma. Karena pada akhir tahun 2021 yang lalu, Menteri BUMN mengatakan jika pihaknya memastikan sejumlah BUMN dan anak usahanya dari sejumlah kluster akan melakukan IPO dan juga rate issue pada tahun 2021-2022, pencatatan saham BUMN di pasar modal untuk memperkuat struktur keuangan masing-masing perseroan. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Bio Farma sudah sejauh apa progres daripada persiapan untuk melaksanakan IPO ini, apakah sudah ada perintah dari Kementerian BUMN untuk segera melakukan konsolidasi ataupun persiapan mengenai rencana IPO yang akan dilakukan oleh PT Bio Farma. Mungkin pimpinan itu saja tambahan dari saya. Terima kasih.